Kak, aku masih menyusui Boleh ga aku ikutin apa yang Katia lakukan? Karena kan Katia masih menyusuin Kalundra kan? Eh gimana sih cara nuruin berat badannya? Bagaimana kepo ya? Wita turun 60 kg Aku turun 20 kg Guys, suka, 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 suka Gue kemboma Iya Iya, iya, iya Hi Ho Hi Ho Hi Ho Hi Ho Hi Ho Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Wita turun 60kg Aku turun 20kg Nah, dokter istri gak turun Gak turun, stabil ya? Tapi nurunin berat badan orang-orang Dia yang berjasa buat orang-orang Alhamdulillah, terima kasih ya Aku berterima kasih banget sebelumnya Sama dokter-dokter yang sudah membantu aku Untuk menyampaikan sesuatu Kayak kita berusaha menyampaikan sesuatu Dengan benar dalam versi kita Tapi tetap Profesi kita bukan dokter ya Betul Kita tidak bisa mengatur makanan orang Kayak banyak banget yang nanya Aku tuh berat badan sekian, tinggi badan sekian Kalau aku sarapan pagi ini Sarapan makan siangnya ini Cemilan sore ini Iya, itu udah benar belum ya? Kita kan gak punya hak Untuk jawab itu Gitu Kalaupun misalkan nih Aku sok tau Ngejawab, ngebantu Terus tiba-tiba Kak, kenapa ya? Aku lemes, pusing Aku lemes, pusing Salah lagi Nah, better Di adjustment ke dokter Sekarang banyak kok Karena dalam kondisi kayak gini Memang banyak juga dokter yang bisa online Betul Iya Ada aplikasi juga kan Bisa online Jadi memang pilihannya banyak Ya gitu Tinggal kamu nyaman Atau yang paling terdekat kamu Akses yang mana? Oke Dan hari ini kita akan membahas Diet untuk ibu menyusui Nah itu banget Kak Tia Setiap postingan gue Pasti ada Kak, aku masih menyusui Lagi menyusui Boleh gak aku ikutin Apa yang Kak Tia lakukan? Bener Karena Kak Tia masih menyusuin Kalundra kan? Oh jadi mereka yang lebih tau ya Iya 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 Karena kan Kalundra belum 2 tahun Belum 2 tahun Jadi pasti mereka berpikiran Aku masih memberikan hasi Kepada Kalundra gitu Betul Jadi Yang kita bahas sebenernya Memang pada ibu menyusui Kalau di dokter tempat aku Kontrol dan konsul Ya Boleh Tapi adjustment khusus Betul sekali Betul Dan harus kayak ada paralel Dengan dokter anak Ah bener Gitu Karena saling dicek nih Ketika berat badan ibu menyusut Nah berat badan anaknya gimana gitu Gimana harus dipantau Bener banget Sebenernya anak ikut diet ya Bener coy Sebenernya gini Kak Betul Tidak pernah ada satu Apa Kamus pasti bahwa Lagi menyusui gak boleh diet Itu gak ada Jadi depends on personal nih Balik ke ibunya sendiri Purpose nya mau apa nih Let's say Ibunya emang wanita karir Dituntut emang harus cepat fit untuk balik bekerja Atau kayak misal kayak Katia Kawita yang di dunia entertain Harus cepat balik lagi untuk fit untuk bekerja Gitu-gitu kan Kita bisa compromise Yes As long as misalnya Asinya memang akhirnya lancar Bisa asi eksklusif Lalu habis itu baru kita akan Minus plan Walaupun memang pasti akan berbeda Cara turunnya Gramasi nya Itu akan berbeda dengan yang tidak menyusui Iya Tapi memang Boleh menyusui Asal ya tadi Ada compromise nya Oke jadi Gitu It's totally kalo misalkan ini Akan berbeda banget Harus Konsul ke dokter Better ke dokter Karena ini termasuk sama ini kali ya Special case kali ya Special case Itulah kenapa tadi kayak misal Harus dengan dokter lain Kalo aku emang Dokter anak dokter Objin tuh Selalu jadi Tim kalo di aku Kayak misal Yang dia mau diet Untuk program hamil Pasti aku akan ngobrol banget Sama dokter Objin Karena pasti bukan gosnya Bukan berat badan Tapi kondisi telurnya Kapan dia akan mulai Oh ya kan ada juga yang Untuk program IVF Jadi nanti ya kalo udah beneran Semuanya udah turun Udah cakep Hormonalnya bagus Aku baru lempar ke Objin Sama juga dengan anak Pada saat dia lagi mau datang mau diet Lihat dulu nih Bebe anaknya gimana GTMK Tumbuh kembangnya gimana Kalo aman Asihnya lancar Aku bikin Gramasi Males Plain nya Aku info ke dokter anak Kita sama sama evaluasi Coba dulu pasti kan Per 2 minggu per bulan Selain berat badan anaknya Dilihat Berat badan ibunya dilihat Apakah masih bisa lanjut Oh hold dulu nih Itu akan kita Per 2 minggu Kita pasti akan evaluasi Oke Tapi yang paling basic nih ya 6 bulan pertama nih setelah melahirkan Boleh atau tidak Sebenernya 6 bulan pertama itu pada saat Term conditionnya di asih eksklusif Secara teori pasti akan turun tuh kak Jadi pada saat ibu melahirkan Terus nyusuin anak 6 bulan pertama asih eksklusif On teori pasti akan ada penurunan Sebenernya Karena hormonal juga akan berusaha untuk dibalance lagi Lalu pada saat nyusu itu cukup butuh kalori Apa bakar energi sebenernya Bakar kalori Jadi dengan denyusunya bener Makannya tidak berlebih Minumnya cukup Seharusnya turun Oke Biasanya Itu tidak berlaku kepada aku Betul Ambulan pertama Ya ibu Ibu kebiasaan ibu Betul Balik lagi kepada habit sama hormonal biasanya Ada beberapa yang hormonalnya misalnya kayak Kehamilannya dibantu dengan hormonal treatment Pasti akan jadi berbeda Metabolismenya akan lebih Adaptasinya akan lebih lama Lalu yang paling sering adalah Habit Habit yang stigmanya adalah Karena aku lagi nyusuwi Jadi aku harus banyak makan Tuh Padahal kalau semua diperhatiin ya Asih air susu ibu Bukan ayam susu ibu Ya kan Jadi sebenernya yang harus dijaga pertama adalah Cairannya Ya Karena asihnya itu kan bentuknya air Jadi minumnya yang harus cukup Jangan sampai dehidrasi Itu yang paling penting Kadang busuinya itu karena udah ribet Hektik Jadi makan yang banyak Stress Jam tidur kurang Minumnya kurang Hasilnya gak lancar justru Tapi tetap menggemuk Benar benar Karena numpuk deh tuh Carbonya over carbo Dan tidak bergerakan Pasti biasanya kebanyakan karena Duduk nyusuin tidur gitu-gitu Jadi begitu Jadi ada beberapa temen aku juga yang masih menyusui Dan menjalankan program juga Ada Fitri Tropica Tapi kemarin Waktu pas aku dateng konsul bareng Dia itu posisinya Anaknya itu kan udah MPAC Oke Makannya pintar Oke Dan tipe Nenengnya itu lebih ke ngempeng Hmm Jadi kayak Boleh kalau itu Yang penting dia udah Hanya merasa nyaman sama Neneng ibunya aja gitu Secara sikis ya jatohnya Nah itu at the end doktornya bilang Jadi kita coba dulu Betul Kalau di dokter aku ya Itu Ketika melakukan program Penurunan Makanan itu Itu pasti Kualitas dan kuantitas ASI Pasti berpengaruh Terpengaruh Betul Makanya tadi term condition yang aku bilang tadi itu Akhirnya Jadi karena Kalau kayak Aku biasanya akan mulai Memang bukan pada saat ASI eksklusif Rata-rata aku akan mulainya pada saat MPAC Itu pun dilihat MPAC nya gimana tadi aku bilang Kalau MPAC selancar Fitri Tropica tadi Lalu dia juga makannya bagus Tidak GTM Perlahan itu Pak juga pasti ASI itu akan menurun pada saat Anak ini makin cakep nih Perkembangannya Benar Berhubungan lagi dengan hormonal Cortisol dan lain-lain Oksitosin semuanya itu akan berpengaruh Jadi pada saat anak setelah 6 bulan Mulai bisa MPAC Dia akan berjarak dengan Ngempeng sama ibunya puting susu Itu akan bikin produksi asinnya pun akan turun Oke Nah dari disitulah titik poin Dimana kita bisa nih Nyobain buat diet dulu Jadi please teman-teman Para busui yang masih menyusui anaknya Apalagi yang masih hamil Udah ada tuh yang masih hamil Nanti pokoknya abis ngakhirin Aku akan ngikutin apa yang Kak Tia lakukan Coba tolong Kalau memang kalian mau mengikuti Apa yang aku lakukan Lebih concern lagi Pergi ke dokter Yang bisa mengatur Nutrisi kalian Dan Jangan lupa Konsultasikan juga kepada dokter Anak kalian Kan dokter bersama-sama tim kok Nomor satu itu Yang harus kita jaga adalah anak Apapun Iya itu jadi prioritas ya Kak Ini juga ilmu baru nih buat aku Karena kan aku Belum pernah menyusui Jadi suka gak relate pertanyaannya Oh iya benar-benar Ya aku kan jujur gak tau Karena memang aku belum pernah menyusui Gitu kan Jadi sekarang kan udah dijawab nih Pertanyaannya Sambil dokter menyusui Yang lengkap Terus pengalaman Bunda Tia Juga udah di sharing juga disini Jadi mudah-mudahan Temen-temen yang nonton Udah gak pada bingung ya Iya Sama Pak Paling aku ada satu pertanyaan Mungkin ini sedikit tips sekali Buat para busui Yang pengen turun berat badan Apakah boleh Misalkan nih Oke Makan seperti biasa Tapi di jam-jamin aja dok Supaya untuk mengurangi Ya itu dia tadi Kadang-kadang kalo kita busui tuh Kayak Kita punya ini sendiri Kayak gak apa-apa Kan emang nyusui Ah makan Ya itu tadi aku bilang Betul Nyemil ini gak apa-apa Coklat apa Padahal sebenernya Gak butuh Coklat-coklat Iya kan Asinya kan akan plan ya Atau mungkin kopi-kopi kekinian Kan gula jadinya Justru malah Si baby juga gak butuh Malah terlalu tinggi 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 Nah gimana dok Boleh gak kalo hanya mengatur Jam Jam Itu bisa di adjust sendiri sebenernya Ya Jam tuh kayak biar lebih rapih kan Betul Everyone boleh lah Nge-set jam makan sesuai Makannya bebas gitu Ya Tapi kalo buat orang yang lagi Ibu-ibu asih sih Yang lagi menyusui Aku sih malah snack time-nya dibanyakin Secara stikis ngebantu Itu karena biasanya nih Bilangnya kalo habis pumping tuh lapar banget Iya Artinya gitu gak sih Apakah iya Kalo aku pumping gak pumping lapar dulu Oh coy Oke baik-baik-baik Nah itu jadi bisa disiasatin tuh Biar pada saat habis pumping Jadi gak over eat Dibikin aja snack time-nya lebih banyak Misalnya 6 kali Maksimal Jadi selalu ada jeda snack time Dari sebelum jam makan berat gitu ya Membuat artinya Atau dari itu di setting setelah pumping misalnya Ya kan Biasanya pumping tuh pagi Lalu nanti sebelum siang Kalau yang working mom gitu Pumping dulu sebelum makan siang Abis itu snack time dulu Jadi biar lebih kenyang Atau mungkin snack time-nya yang sehat-sehat Kayak misalnya Betul Roti gandum sama putih telur Putih telur dua Iya Kuningnya dibuang Iya kalo kita kan putih gandum satu Udah kan Kalo itu mungkin Roti gandum putih telur dua Kalo perlu putih telur tiga Lalu abis itu Abis itu Bener 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 Karena sebenernya Aku juga baru tau Ternyata roti gandum Satu roti gandum Itu setara dengan delapan buah putih telur Kalorinya 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 Bukan nutrisinya ya Tapi hitungan kalori Oh iya Betul Jadi sebenernya yang kita omongin ini Kayak tadi Katia bilang itu Lebih kayak in general Asi kalo yang gak mau terlalu yang ini banget Ya bisa pakai gitu Siasatin dengan snack time Lalu snack time-nya agak lebih semi Ya banyak gitu Atau misalnya tadi pakai itu Terus sorenya pakai buah Malanya pakai biskuit diet misalnya Jadi energinya cukup gitu No minyak no tepung no santan sama no gula Aku rasa it's okay Gampang Sepertinya itu tuh Kaya basic dari semuanya Basic semuanya pasti akan mulai dari situ Kalau semua orang mengurangi makanan yang tadi disebut sama Katia Udah pasti deh Turun berat aja Pasti turun Tinggal nanti kita sesuaiin aja dengan metabolisme tubuhnya Kapan dia berhenti stuck sebentar Kapan dia turun banyak Gitu-gitu pasti akan berbeda-beda tiap orang Nah itu mungkin kalo ibu menyusui bisa milih kayak gitu Makanya sebenernya adjustment ini setiap orang pasti akan berbeda-beda Apalagi kalo kalian adjustment sendiri Ah itu Jadi jangan semua-mua tuh selalu kayak Apa-apa kayak Katia Apa-apa kayak Kawita Apa-apa kayak Kawita Apa-apa kayak Katia Apa-apa kayak Kawita Kalian harus perhatikan Tubuh kalian tuh sebenernya gimana Kalo aku Kenapa aku bisa dapet makanan seperti itu Karena aku udah konsultasi sama dokter Banyak hal yang aku ceritakan sama dokter Semuanya harus diceritain Jadi biar tau kondisinya Jadi itu memang Orang bilang gini Ih Katia pantesan aja turun berat badan banyak Orang makannya sedikit Halo Aku sudah menjalankan itu 4 bulan Jelas aja makan aku sedikit Jadi sedikit betul Karena kan adjustmentnya dari pertama ke 4 bulan itu Itu bener-bener diatur sedemikian rupa Sampai aku tuh lapang Apalagi udah setahun Jadi gini Kak Ada yang kemarin DM aku ya Katanya dia bilang Kak aku ngikutin cara makan Katia Makan 3 sendok sehari Lauknya 50 gram ya Terus dia bilang Tapi kok aku pusing gitu Kenapa ya aku kelayangan Apakah ini proses dari diet itu Terus aku kan gemes ya Aku jawab lah akhirnya Kayak harusnya gak kayak gitu Karena diet yang kita lakukan itu Adalah diet yang fun Yes Yang gak bikin kita stress Yang gak bikin kita crafting Caranya mungkin kamu salah Dengan Dengan porsi makan yang kamu terapkan Buat kamu Coba kamu adjust sendiri Ditambahin deh Nanti kalau emang kamu udah nyaman Baru kamu lakukan itu Kurang pantelan Ternyata Banyak yang dia mikir Ah Katia aja makan segini Masih baik-baik aja Dia langsung ikutan short cut gitu Iya Kak aku udah jalanin 4 bulan 4 bulan Pasti udah turun banget Jadi Kak pasti akan kaget juga Walaupun semua yang di adjust di awal itu Pasti kayak orang baru pertama kali puasa deh Pasti ada lemes-lemesnya Cuman biasanya di hari pertama aja Maksimal hari kedua Hari pertama sampai Aku 4 hari pertama Oke lah pokoknya gitu Tapi kalau kalian tiap hari gitu Berarti udah gak nyaman Apalagi kalau kalian baru mulai sekarang Ngikutin Kak Tia dan Kak Wita Yang udah 4 bulan Pasti udah Hitungnya udah beda banget Dan fokus untuk ibu menyusui juga Yang satu yang mesti dipertimbangkan adalah Kalau orang yang tidak menyusui Kita pasti lihat cuman yang Alergi apa nih buat orangnya Punya alergi apa enggak Kalau buat menyusui Kita sampe harus nanya Anaknya ini punya respon alergi gak Atau apa yang ibunya makan Jadi memang ini akan double cross check banget Betul Jadi ini Karena banyak telur kan Sementara telur itu banyak yang alergi Nah be wise Be wise banget Apanya kalau kalian tadi bilang mau menyusui Harus di bold banget di part ini kan Tiba-tiba kan telur-telur Anaknya merah-merah Ibu nya sih gak apa-apa Tapi kan bisa aja Dia kan nyusuin Karena manager gua begitu Nah itu Makanya tadi harus aku bold banget Karena harus dilihat dua-duanya Kalau udah alergi ke telur itu turunannya banyak Susu, sapi, belum lagi ini itu keju juga Jadi harus dilihat gitu ya Mesti dilihat banget Karena menu diet itu disesuaikan dengan yang diet Kalau mau menyusui disesuaikan sama anak yang menyusui Eh kita ada beberapa video yang Ini temen-temen followers aku Yang akhirnya mengikuti apa yang aku lakukan Mereka adjustment sendiri Nah ini mungkin bisa jadi beberapa referensi Ada Dini dan juga ada Teresia Nah nanti kalau mau nonton silahkan ditonton aja Playlistnya ada VT Aries Ya videonya yang ini sama yang ini thumbnailnya Nah mungkin kalau misalkan temen-temen Belum mampu untuk pergi ke dokter Dan mau coba adjustment sendiri Coba dilihat pattern-patternnya Yang seperti dokter bilang Yang paling penting adalah Jam-jam makan ya Terus sesuaikan dengan Kebutuhan dan kegiatan kalian Terus Jangan coba-coba untuk belum apa-apa Makannya udah dikit banget Bener Jadi tuh Biasanya kalau aku tuh menyarankan Menyarankan ya Ini jadi Bukan bilang Nih kamu harus kayak gini Enggak ya Menyarankan aja buat temen-temen yang masih baru mulai Itu aku bilang kayak gini Kalau kamu biasa makan 2 centong Kamu mulai dari 1,5 centong dulu Yang penting dikurangi dari apa yang biasa dikonsumsi gitu Udah gak makan Santan, minyak, tepung, sama gula Udah pasti Udah pasti Udah pasti oke Udah pasti keren gitu Cuman tiap orang kan beda-beda Jangan liat Aduh Tia kok turun 20 kg Wita 60 kg Beda Beda Semua butuh proses Dan ingat Berat badan itu isinya gak cuman lemak Justru yang bikin jadi berat banget kan ada tulang Ada otot, ada air gitu ya Jadi lemaknya justru gak berat Tapi dia bikin bentuknya jadi besar Shaping tentunya yang important Dan yang paling penting lagi adalah Sehat Jadi seberapa banyak pun turunnya berat badan kamu Progress is still progress Yes Jadi kalian jangan sedih Jangan marah sama diri sendiri Ada kan suka Kok dia bisa sih turun 2 minggu 8 kg gitu Ada sih kenapa gue cuman 3 kg 3 kg itu progress sayang Dari XL, KL, KM itu juga progress Iya makanya Jadi kadang-kadang juga kita bisa sebulan turun 6 kg Bisa Atau sebulan turun 1 kg Pernah Pernah gitu Jadi sebenernya kalau aku udah gak mau ngeliatin itu lagi Aku lebih lihat konsistensi Terus aku lebih merasakan Oh yang aku rasain lebih enak Lebih enteng apa segala macem Terus udah gitu banyak juga yang nanya kayak Kak kalau aku makan 5 kali kebanyakan Boleh gak aku bikin 3 kali aja Beberapa banyak yang gak aku jawab sih Karena menurut aku ya kalau aku pribadi Ya udah dikasih makan 5 kali Kenapa lo kurang-kurangin 3 kali gitu Ibaratnya lo udah dikasih rejeki makan 5 kali Terus lo kurangin makan 3 kali gitu Maksudnya kan lebih enak makan 5 kali Iya sayang Oh kamu bisa main hula hoop ya Coba gimana tunjukin Coba tunjukin Anak kamu perform dulu hula hoop ya Makak terima kasih aku kembali mau ngobrol lagi ya Siap? Siap boleh ya Oke dokter kayaknya ini udah cukup mewakili pertanyaan Para ibu-ibu Ya yang sedang Sudah mudahan udah misleading lagi ya Betul Sudah sedang menyusui Atau mungkin yang sedang ngamil Atau yang mungkin sebagai tambahan informasi aja Sip Sekali lagi terima kasih dokter Yusri Kapunakap Terima kasih juga Wita Terima kasih sama-sama Nanti kita akan ada segmen Sak Rengta Masak bareng Wita Dan dia Arya Sia Oh sekarang ada tambahan ya Tambahan A nya 2 belakangnya Kalau di tempatnya Wita Di Youtube nya Wita Ini yang di sebelah sini nih Nah itu Sak Rengta nya Wita sendiri Kalau yang di sini ya Berarti 2 lah Sak Rengta nya Wita dan Tia Arya Sia Gitu Pokoknya mudah-mudahan menginspirasi ya Amin amin Karena sebentar lagi katanya Wita mau jadi pengusaha Dia pengusaha untuk makanan-makanan sehat Aku support Nanti aku iniin kalorinya ini berapa Gitu-gitu ya Ya betul Tapi walaupun Wita jadi pengusaha makanan-makan sehat Dia tidak pelit informasi Dia tetap membagikan resep-resep kepada kalian Betul Takut-takutnya ada yang memang mau bikin di rumah Mangga Gitu kan kalau misalkan masakan itu kan beda tangan beda rasa ya Ya Bikin di rumah sendiri boleh Boleh Beli juga boleh Boleh ya beli lah masalah nggak beli Gila-gila Nanti kalau nggak beli dia nggak bisa ke dokternya Oh iya Oh iya Mahal loh dokternya loh Iya Oke terimakasih Gitu dokter mahal loh dia loh Loh dokter Wita doakan gue Jadi ya pasti senyor Yang paling hal yang siapa? Oh Dokter gue mah nggak mahal Gak kok murah Udah udah Jangan ngomong-ngomongin mahal murah Udah yang penting sehat Yang penting sehat dan yang penting bermanfaat Betul Oke terimakasih semuanya Sampai ketemu lagi Daaah Seat Persous Terima kasih.